Intro Halo pemirsa, apa kabar? Semoga saya selalu kembali berjumpa dengan saya Randy Wujaksan dalam program VOA Global Report from New York City. Intro Kita ke berita pertama pemirsa. KTT negara-negara BRICS alias Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kembali kuatkan sorotan upaya mengikis dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Yuan Tiongkok, Rubel Rusia, hingga Rupiah India makin banyak digunakan untuk perdagangan global. Tapi, kata analis, gak mudah loh mengganti posisi dolar Amerika Serikat. Tak hanya soal perluasan anggota, analis menilai isu dedolarisasi dan langkah ke depan dalam kerjasama ekonomi masih memecah kelima negara BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dan ini terlihat dalam KTT terakhir di Johannesburg, Afrika Selatan. Basically, there was a lot of talk before the summit about the BRICS currency as a possible way forward. And then it was clear that Russia and Brazil are much more interested in that than other countries. And India was very much, we don't see we want to invest in our own currencies. Akhirnya, wacana mata uang regional BRICS seperti layaknya Euro bagi Uni Eropa sama sekali tak dibahas dalam KTT, yang akhirnya menyepakati menerima Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Arab Saudi menjadi anggota baru mulai Januari 2024. Wacana lain yang berkembang adalah penggunaan Yuan, mata uang perekonomian terbesar BRICS Tiongkok, sebagai alternatif pembayaran internasional. Yuan sudah digunakan Brazil dan juga Argentina, sementara Arab Saudi juga menyatakan kesediaannya menjual minyak menggunakan Yuan. Tapi transaksi perdagangan internasional menggunakan Yuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dolar Amerika ataupun euro. China, of course, being a rival of the US, would like the Yuan to be dominant. But I think because there is no agreement on what the alternative should be, and it takes a lot of work, a lot of coordination, which BRICS are not there yet and quite far from it. So I don't see that as emerging as any serious development in the foreseeable future. Di luar isu dedolarisasi, analis menilai undangan menjadi negara anggota kepada Arab Saudi dan Iran yang memiliki sentimen negatif terhadap Amerika Serikat memuatkan posisi BRICS sebagai blok yang ingin mengurangi dominasi barat dalam perekonomian global. There is an effort to reduce the use of dollar overall in international trade and finance by BRICS. But if we look at, especially in New Development Bank as a flagship institution of BRICS, what we can see is that it has not been able to do it itself. Meski didirikan hampir satu dekade lalu, bank pembangunan baru yang digadang untuk menyaingi bank dunia dan dana moneter internasional baru melakukan sekitar 1.5 pinjamannya menggunakan mata uang lokal. Bank yang bermarkas di Shanghai ini menargetkan 30% pinjamannya pada 2026 akan menggunakan mata uang lokal. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa seperti halnya di Indonesia ketika hari buruh, Buruh di Amerika Serikat juga kerap melakukan aksi demo di hari buruh Amerika Serikat yang jatuh pada 4 September lalu. Nah, kemarin ini Serikat Pekerja Otomotif ancam mogok kerja kalau tuntutannya tidak terpenuhi. Apa saja sih tuntutannya? Kita simak laporan jurnalis Nova Purwadi dari Washington DC berikut ini. Kenaikan gaji hingga 46 persen, pengurangan jam kerja hingga reformasi sistem penggajian dan pensiun. Itulah sebagian tuntutan Serikat Pekerja Otomotif United Auto Workers kepada tiga besar produsen, General Motors, Ford, dan Stellantis. Seluruh anggota serikat berjumlah sekitar 146 ribu orang akan mogok kerja bila tak tercapai kesepakatan pada tenggat 14 September. Salah satu isu yang mengajal adalah elektrifikasi mobil yang membutuhkan lebih sedikit pekerja pabrik. Bila pekerja akhirnya melakukan mogok, dampaknya akan terasa tak hanya di Michigan yang menjadi pusat industri otomotif, tapi juga di seluruh perekonomian AS. Sebelumnya pada awal Agustus, mogok lebih masif melibatkan 340 ribu anggota serikat pekerja Timsters akhirnya bisa dihindari karena tercapainya kesepakatan dengan perusahaan pengiriman UPS. Analis mencatat pihak produsen saat ini berada dalam posisi rawan. Menurut analis mogok kerja dan ancaman mogok kerja meluas sejak pembukaan kembali ekonomi AS dengan menguatnya posisi pekerja sejak pandemi. Konsultan Anderson Economic Group memperkirakan bila mogok akhirnya terjadi dan berlangsung selama 10 hari saja, maka ketiga produsen otomotif bisa rugi hingga 1 miliar dolar. Sebagai perbandingan, mogok United Auto Workers pada 2019 akhirnya berlangsung selama 40 hari sebelum tercapai kesepakatan. Dan General Motors saja akhirnya rugi sekitar 3,6 miliar dolar saat itu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa usah jeda Aryat Nabudianto akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pengusaha kopi di Los Angeles dalam segmen Hello Praner. Pemirsa sekarang saya berada di dekat dengan Hollywood dan juga Beverly Hills di Los Angeles, California. dan saya ingin menjajal kopi Indonesia yang konon ada di sini. Panas-panas gini enaknya emang es kopi susu. Yuk kita cobain. Kenapa namanya kopi yoso dan apa sih maknanya? Kopi yoso itu kan K-O-P-I, jadi bahasa Indonesianya kopi kan kopi. Jadi emang awalnya aku kan pengen mempromosikan budaya Indonesia. Jadi dari nama aja orang tuh udah tahu, oh kalau nggak tahu Indonesia paling tahu Melay. Karena kita ada tamu Singapura, tamu Malaysia kayak, oh kopi, are you Singaporean? Saya bilang, no Indonesian. Kopi yoso, kopinya kopi artinya yoso tuh karena partnerku orang Meksiko, yoso tuh artinya beruang. Beruang? Bahasa Spanish ya. Ah oke, kenapa kok beruang? Karena impian kita tuh lumayan gede. Jadi kita pengen punya kopi di tempat-tempat lain. Jadi karena kita mulai di California, lambangnya California Republic itu grizzly bear. Jadi ya kopi beruang dari California gitu. Awalnya sebenarnya dari hobi. Jadi emang aku kan hobi minum kopi, dan emang kesempatannya tuh pas banget. Pas waktu itu aku lagi ambil master, jadi emang ada break kerjaan. Jadi emang ada part time, jadi lebih banyak waktu luang. Jadi kan aku hobi kopi, dari dulu emang impianku punya kopi roastery. Dan treat kopi Indonesia, masukin ke Amerika, ada tempat betulan. Jadi teman-teman ini kan kita kayak koop ya bilangnya, kayak kolektif. Jadi kita... Koop itu konsepnya seperti apa sih? Mungkin pemirsa di Indonesia gak terlalu familiar. Iya, jadinya kita sewa satu tempat. Jadi kita kayak semacam patungan lah gitu. Jadi satu tempat gede kita bagi-bagi. Jadi ada temanku yang jual tas, tas dari Indonesia, baju-baju dari Indonesia, grocery store, mini grocery store Indonesia. Jadi aku punya satu tempat kecil. Jualan kopi Indonesia, tempat kecil tapi seru banget. Aku lihat di menunya banyak banget. Dan di sini yang andalan apa aja? Andalannya jadi emang karena misinya tuh ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Itu awal dari kita mau buka. Dan partnerku tuh orang Meksiko. Jadi dia juga membawa budayanya sendiri. Jadi yang paling laku itu sebenarnya kopi susu. Kopi susu Indonesia? Kopi susu Indonesia. Karena dulu kan aku gede ya mungkin juga kita di Indonesia kan kalau dingin-dingin gitu minumnya kopi susu anget. Kalau panas-panas kopi susu dingin. Jadi aku pengen kenalin ke Amerika. Sejauh ini tanggapannya dari orang-orang yang datang gitu pelanggan bagaimana? Dan siapa aja sih pelanggannya? Tanggapannya sih lumayan banyak antusiase. Jadi mereka tuh excited juga lihat ada menu yang mereka gak familiar kan. Dan buat aku sendiri juga seru gitu. Kayak kopi susu itu kan very straightforward kan. Kayak kopi susu. Tapi orang Amerika tuh ngomongnya kayaknya susah banget gitu. Kayaknya itu juga jadi kepuasan pribadi. Kalau mereka bisa nyebutin kopi susu gitu ya. Itu salah satu best seller kita di sini. Kita lokasinya kan ada di Need City. Jadi dekat Beverly Hills, dekat Hollywood. Jadi yang banyakan datang tuh kebanyakan orang penduduk Amerika sendiri gitu. Orang putih, orang Asia, orang campur-campur sih. Itu justru orang Indonesia-nya gak begitu banyak sebenarnya ya. Ya, ya. Thank you. I came here because I stumbled across it on my weekend up to LA. And I just really like the different flavors that you get in coffee from different countries. So I was really, when I looked at their website and I saw they had like Indonesian coffee. I was super interested because we don't have Indonesian coffee where I'm from. I don't really like bitter coffee. In Greece we get super sweet coffee. so I like really sweet coffee with condensed milk and lots of sugar. Jadi perizinan, supplier, peralatan, jadi mesti banyak research. Itu berapa lama? Kita research sih terus terang pendek, terus cuma beberapa bulan. Jadi kita kayak learning by doing. Jadi kayak apa nih yang basic-basic aja sih yang kita siapin sebelum buka. Jadi kan perizinan segala macem sama supplier. Begitu ada supplier yang solid ya kita langsung sama dia terus gitu. Terus kok bisa berpartner dengan orang Meksiko itu gimana caranya? Itu emang kita temen bayi. Jadi begitu aku suarakan niat aku buat buka, dia juga kebetulan lagi semuanya pas lah, timingnya pas. Dia juga lagi ada waktu dan dia juga sama-sama pengen bisnis kayak bisnis kopi. Karena aku kan, aku tuh suka dunia diversity, equity, and inclusion gitu. Jadi aku pengen semua orang yang datang ke kopi shop kita tuh, bilangnya apa ya, bahasa Inggrisnya kan bisin gitu. Jadi kita lihat mereka gitu. Jadi bukan cuma transaksi, oh, espresso, okay, there you go. Kita pengen jadi kopi shop yang kayak buat rumah gitu loh buat mereka. Kenapa itu penting buat Mika? Karena ya sebagai imigran. Jadi kan kita pengen, karena aku sendiri betah disini karena ada teman-teman Indonesia. Jadi aku ada orang-orang yang mau membuat lingkungan aku seperti rumah. Jadi aku juga pengen menyediakan itu buat orang lain gitu. Jadi membangun kayak semacam sense of community gitu ya. Ya, jadi kita juga ada beberapa pelanggan setia yang datang, cuma mampir, ngobrol, okay gitu. Dalam mendirikan coffee shop ini, apa sih yang komponen terbesar dari sisi pendanaan? Modal yang terbanyak diperlukan? Selain tempat ya, tempat kan udah paling terutama. Juga, untungnya labor ya kita owner dua, ya kita kerja sendiri. Jadi nggak ada labor-labor. Kalau di Amerika sih lumayan besar. Karena minimum wage di Amerika ya tahu sendiri, bisa di-research kan kalau California tuh 15 dolar per jam. Di keli lapan tuh udah lumayan banget. Belum teksnya, belum tunjangan-tunjangannya. Kita bisa safe di biaya labor. Tapi yang terbesar ya jadi itu tempat dan peralatan. Mesin kopi, grinder. Ini semuanya beli atau sewa peralatan? Semuanya beli. Semuanya harus beli. Kita itu dibawah 6.000 dolar. Chainnya. Okay. Grindernya dibawah 2.000. Nah terus dari harga kopinya sendiri, berkisar antara berapa sampai berapa? Sekitar 5 sampai 6 dolar. Kita juga nggak mau terlalu mahal. Itu harga standar di Los Angeles sih. Jadi kita udah research dulu. Apa, tempat lain berapa. Kita murahin dikit aja. Oh gitu. Kenapa kok mesti gitu? Karena ya itu strategi kita juga sih. Karena kan yang lain-lain tuh kopi. Yang lain kan kayak udah lumayan punya nama. Kita kan masih baru. Jadi kita pikirin juga gitu. Kenapa orang mau ke tempat kita dibandingin tempat lain. Dan kira-kira sejauh ini strategi itu gimana? Lumayan sih berhasil. Berhasil ya? So far so good. Menurut Mika tadi keungutan merupakan kunci utama bagi seseorang yang ingin baru mencoba untuk berbisnis. Nah sekarang kita istirahat dulu tapi VOA Global Report akan segala kembali setelah yang satu ini. Welcome back to New York City pemirsa. Go Global itu penting dan susah gak sih? Beberapa saat lalu saya ngobrol-ngobrol dengan para pelaku UMKM yang kebetulan ikut pameran bisnis di kota New York. Apa sebenarnya kunci agar produk Indonesia bisa diterima di pasar Amerika Serikat? Kita simak liputan saya berikut ini. UMKM punya peran signifikan dalam perekonomian nasional Indonesia. Termasuk kontribusi 60% terhadap produk domestik bruto tanah air menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kaitan itu, 11 UMKM produk rajinan tangan disponsori pemerintah Indonesia untuk memamerkan produk mereka di New York dalam pameran bisnis New York Now. Tinggi rendahnya hasil ekspor ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian kita. Dan kalau itu berdampak terhadap perekonomian kita berarti berdampak terhadap inflasi atau nilai tukar kita. Nah disitulah menjadi konsen utama Bank Indonesia. Beberapa UMKM sudah punya pengalaman ekspor dalam jumlah kecil. Termasuk Nani Susatyo, pemilik produk dapur yang terbuat dari kapis atau kerang. Saat ini lebih banyak di dalam negeri terus terang aja dan mulai berkembang ke arah luar. Jadi kalau luar negeri itu sekitar 30-40 persen, 60 persennya lokal masih. Produk pakaian milik Asep Rohman, Bulau, sudah punya pelanggan hingga mancanegara bahkan sudah pernah menghiasi lantai pusana New York Fashion Week. Kesempatan pameran di New York dimanfaatkannya untuk memperbanyak kuantitas ekspor secara grosir. Pameran New York now merupakan salah satu pameran kria bisnis terbesar seantero Amerika Utara. Data dari KJRI New York menyebut sebanyak 78 persen pengunjung yang datang ke pameran ini punya otoritas untuk tokoh mereka. Menjadikan pameran ini strategis untuk UMKM Indonesia memasarkan produk mereka di negeri Paman Sam. Damar jalani bisnis keramik sejak 6 tahun yang lalu dan pameran ini jadi pengalaman internasional pertamanya. Jadi untuk berkembang sampai luar negeri mungkin belum terpikir gitu ya, tapi ya ada sedikit terbesit tapi kecil sekali mimpi itu. Di pameran ini produknya ditawar untuk ekspor hingga 4.000 pis. Sebuah tantangan dan kesempatan untuk damar yang baru punya kapasitas produksi hingga 600 pis per bulannya. Populasi besar dan ekonomi maju membuat Amerika jadi target pasar yang bonafit ekspor, khususnya untuk produk kerajinan tangan. Produk kerajinan Indonesia sangat potensial di lahap pasar Amerika Serikat meski tetap dihadapkan dengan masalah hubungan jarak jauh. Kami memiliki kebanyakan kebanyakan di Indonesia karena pengalaman terlalu jauh bahwa pengalaman terlalu jauh lebih tinggi. Dari kota New York, Randy Ucaksana, VOA. Masih seputar usaha UMKM, kali ini dari diaspora Indonesia yang mendulang dolar dari usaha sedot WC. Cuankah usaha ini di Amerika Serikat? Kita lihat bocorannya di liputan berikut ini. Robert Samu-Samu tidak sedang menggambarkan rasa permen, melainkan rasa tinja yang muncrat ke wajahnya saat ia membetulkan pipa WC. Yang kedua, tidak sampai terasa, cuma nempel di pipi. Meski kesialan seperti itu kadang menimpanya, lelaki asal Ambon yang tinggal di Philadelphia ini senang melakuni pekerjaannya. Baunya itu menyengat. Tapi biasa-biasa pikir, oh dolarnya enak. Sudah setahun terakhir ini, Robert yang datang ke Amerika tahun 1998 ini menjalankan usaha pembersihan pipa WC Mampet. Sebenarnya ini usaha sampingan selain pekerjaan tetapnya sebagai teknisi perawatan di perusahaan percetakan. Di tempat kerja saya sama teman-teman di kerjaan, bilang kalau masalah ini, gini, gini, gini. Terus dia bilang, Lepas, coba lah. Buka, oh tae kingdom aja. Terus saya bilang, kok bagus juga ini. Dia bilang, tae kingdom ya? Iya ya. Kan urusannya sama kotoran-kotoran. Seminggu setelah usahanya dibuatkan halaman Facebook dan Instagram, para pelanggan memanggilnya. Kini seminggu ia dapat order pekerjaan 2-3 tempat. Sebagian besar pelanggannya diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia seperti Liana Hantoko. Baik orangnya baik. Terus cepet tanggap. Cepet tanggap. Terus pokoknya orang-orang perlu kasih tau nama aku katanya. Terus kamu nama mana? Saya dikasih satu nama. Tae? Tae kingdom. Linda, istri Robert, mendukung suaminya dengan promosi di Facebook. Namun, Linda tidak mau dekat-dekat suaminya saat pulang kerja dari membersihkan pipa mampet sebelum ia mandi. Yang terpenting habis mandi, kita dapat setoran. Itu penting ya? Semua istri kan paling seneng kalau ada setoran. Penghasilan tambahan dari usaha ini lumayan besar. Tapi jangan dikira ini pekerjaan mudah. Sebelum menerjuni pekerjaan ini, Robert berpengalaman di dunia pertukangan. Termasuk instalasi pipa. Saya kok punya pengalaman gitu loh. Ada kayak punya dasarnya dari pelambing dasarnya itu ada gitu. Jadi saya berani. Sebab kalau saya nggak punya dasar, saya nggak berani ngelaguin yang ini sebab gimana. Nanti kalau saya ngerusain pipa orang, harus tanggung jawab. Dan yang paling penting, kata Robert, harus tahan jijik dan bau tak sedap yang menyengat hidung. Dari Vila Delvia, Supriyono, Alang Burhanan, dan Rere Wahyuti, VOA. Semoga informasi yang kami sajikan di VOA Global Report episode kali ini bermanfaat. Saya Randy Ucaksana dan seluruh kerelat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan saksikan setiap minggunya di YouTube VOA Indonesia. sampai jumpa. 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 Terima kasih.